Hei bro, sebelum ini dipasang, gue pengen tanya Lo sebelumnya pake roller berapa bro? Uguran 8, 9 8, 9 8, 3, 9, 3 biji 8, 3 biji, 9, 3 biji Coba kita hitung beratnya 9 x 3, 2, 7 8 x 3, 2, 4 2, 4 tambah 2, 7 Jadi sekitaran Berapa tuh? 2, 7 2, 7 Tambah 2, 4 5, 1 5, 1 bagi 6 berapa tuh? 9, 5an ya Kayaknya sekitaran itu Ya, 9,5 cuy Nih, harusnya dia belinya 1 aja Yang 9 gram sekian atau enggak 10 gram aja Ini sama aja larinya 9, itu Itu cara menghitung roller ya cuy Ini kita sekarang kita coba Unboxing ini nih Roller Daytona-nya Kita lihat, kita taruh sini Besar Gini aja Nggak usah digunding Ini jelek ya? Tuh, kita buka segel Daytona cuy Daytona Fandel Racing Ultra Drive Maksimum 3, 5, 14 Nggak tahu angka apaan itu Kita lihat Kita bandingin Lebarnya sama Tapi kalau buat di bagian luarnya Daytona ini lebih keras cuy Dibanding bawaan ori Nih Buat di konstur luarnya Material yang dipakai Nggak tahu apa Karet-karet juga sih Cuma dia lebih keras Di bagian luar dibandingin ori ini Dia masih pakai orinya KZL Kalau yang KZL-nya Lebih empuk Kalau dia lebih keras Ini cenderungnya Biasanya yang kalah duluan Kalau racing kayak gini Dengan bahan yang seperti ini Biasanya dia yang kalah Rumah pulinya Makanya harus rajin kontrol Ini cocok buat performa Yang sering Buat RPM-RPM tinggi Gitu cocok nih kayaknya Kalau Daytona ini Cuma harus rajin kontrol itu tadi ya Bagian dari sampingnya Ini karena udah lama Hampir sama Masih tetep Ini lebih keras Karena racing ya cuy Dia ini kayaknya buat Ketahanan yang dipakai Yang dipentingin dari Daytona ini Dibanding yang ini Oke gitu Kalau dari yang lainnya Sama persis Bagian dalam pun sama Ini karetnya dia sedikit berbeda Dia ada serat-seratnya gitu Tuh Dia ada serat-serat Ke pinggir-kepinggir gitu Kalau Daytona Kalau yang ini Dia polosan Karetnya Gak ada serat-serat Kayak gak tau Karbon apa-apa Gue juga kurang tau Kalau yang ini Yang Daytona Dia ada serat-serat Kesampingnya gitu Dia jadi lebih kerasnya gitu Luar dalam Dia lebih keras semuanya Dibanding yang standar Kita lihat itu Masa pakai 20% Lebih lama dibanding yang Ori Tuh Ya pantas Pantes dia lebih ini Lebih masa pakainya Lebih lama 20% Karena dia lebih keras Ini Mungkin dia Ini Tetap dia ini Apa Susah buat melarnya cuy Ini 15% Tahan terhadap tekanan Bener kan Karena buat dia Tekanan Apa Butuhnya RPM Tinggi terus Bisa dipakai buat RPM tinggi Bukan buat RPM tinggi terus Dia lebih tahan terhadap Tekanan dari pulih-pulihnya itu Makanya dia gak cepet Retak-retak Sudah gitu Di desain khusus Agar lebih fleksibel Biarpun keras Dia masih fleksibel Sudah gitu apa ISO Wuh Dapat penghargaan ISO juga dia Roller fitur Wah 20% Ini lebih tahan juga Terhadap temperatur tinggi Kita lihat rollernya Jenis bahannya Kita bandingin Sama yang Racing-Racing biasa Oh teplonnya dia Teplon yang ini cuy Teplon yang mahal Punya Lo beli berapa duit cuy Aduh Wah Bisa dicek di google ya harganya Daytona Racing ini Ini yang penting Masangnya jangan kebalik Ingat tetap Bagian teplon paling lebar ini Menghadap Sama dengan putaran mesinnya Kan ada dua bagian tuh Yang satu menutupnya sedikit Yang satunya lebih banyak Oke Kita serahkan sama Tarsikun yang pasang Tuh Gak ada yang sulit kan Buat pasang ini Gak ada guys Gak ada guys Karena semua mudah Kalau tahu caranya Yoi Oke Buat kalian yang sering Mantengin ini Gue barusan menerima laporan Dari Badan Meteorologi Dan Geofisika Banyak dari kalian yang nonton ini Belum subscribe Di channel gue Maka dari itu gue tungguin Sebelum dilanjutin Pekerjaannya Tarsikun Sampai kelar Kalian subscribe aja dulu Bro Jadi lu Sejauh ini Selain dari Mangkok ganda Maka ambas ganda Lu mau modifikasi apalagi Rasio Rasio Mau gue bubut Rasio mau lu bubut Apa mau lu Tambah mata Apa kurangin mata Wah itu sih Gue belum tahu Belum tahu Lu tapi kebutuhan lu Bisa sama abang Lu ini Jadi abangnya dia Mekanik-mekanik juga Mau mekanik rumah Dia tapi lebih sering ke gue Ini bro Alpian nih pake motorbit Ini Tujuh tahun Jadi suka duka yang lu Alamin apa aja nih bro Selama lu pake motorbit Eva ini Selama tujuh tahun Enak-enak aja sih Enak-enak aja Dukanya belum ada Dukanya Kadang-kadang suka mati sendiri Suka mati sendiri Ya itu dia Karena lu Garang service Karena di jaman itu Lu belum punya duit Belum gawe Kayak sekarang Dari lu Ini karena dia pake motor ini Dari jaman dia sekolah Cuy Sampai sekarang Dia udah gawe Liat motornya Begitu udah gawe Full Modifikasi sama dia Sampai pelet ini Gue capek Ngeliat dia berubah warna Cuy Ini dia sedikit ganjen juga Yoi Pecinta modifikasi Dan Dia no Anti Apa Anti standar Standar club Yoi Karena apa Kalo standar dikatain Kenceng dikit Diadu Itu dia Ngeri ga tuh Oke cuy Itu karena Pemasangannya semuanya Udah selesai Dari Tarsikun Kita ga terlalu Nge-review banyak Tuh ya Tentang soal Pemasangan Dan gimana Cara-caranya Cuma Di konten gue Yang lain kan Udah banyak juga Cara pasang-pasang Funbell Apa yang lainnya Liat Tarsikun ototnya Liarnya keluar Wih Ngeri Tuh Gue cuma sedikit Pengen nge-review Funbell Daytona Racing Ini aja Karena mungkin Dari kalian Banyak yang Belum tau Atau yang udah tau pun Alhamdulillah Kalo yang belum tau Gue kasih tau Tuh Tarsikun Beri senyuman Termanis dong Mekanik muda Tampan berubi bawah Katanya Kita tinggal nungguin dia Mau nyobain Gimana rasanya Pake Funbell Racing Ngeri Bro Alfian Sang pecinta Motor modifikasi Anti standar-standar Club Ini bro Cobain bro Yo Tess Mantap Responsif banget Funbell nya Kita tungguin dia Nyobain bro Alfian Mau nyobain motornya Cobainnya ke Bogor ya Cobainnya ke Bogor Kejauhan Kok kejauhan Dia gak terlalu jauh Nyobainnya Cuma nyobain Responnya aja Respon di motornya Harapan jadi motor Mantap Gimana bro rasanya Bro Sedap Sedap Enak Mantap Enak Enteng ya Jadi respon banget ya Kalo pake Daytona Ini Oke Jadi Mekanik rantau Semua muda Kalau tau jangan Oke Jadi gimana rasanya Tadi bro Mantap Enak Mantap Enteng banget ya Tarikannya Karena Funbell nya Udah pake Daytona Racing Itu tadi spekifikasinya Funbell udah gue bacain Udah gue sebutin Udah gue review juga Bahan-bahannya Jadi mekanik rantau Semua muda Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.